Halo, kembali lagi dengan saya Louis, kali ini Louis lagi main day case nih, lagi hobi juga, saatnya ini hobi saat pandemi juga kan, kalau yang besar Louis belum cukup umur sih, mobilnya kecil-kecil bukan cuma anak kecil yang main tapi orang dewasa juga main day case yang Louis mainkan ini skalanya 1 banding 64 dan ada berbagai melek juga ada ini yang ini mini GT ada Tomica dan Hot Wheels dan ini juga ini yang custom kalau custom ada yang veleknya berbeda warnanya juga dicat dan masih banyak lagi tergantung seleranya oh ya satu ada satu yang ketinggalan yaitu merek Matchbox dan juga satu ini ini Louis gak tau nih merek apa dan Louis juga masih pemula sih jadi Louis mainnya Tomica Mini GT atau ngga Hot Wheels ya Hot Wheels paling banyak sih ini dan nanti kita tanya yang lebih ngertinya dan masih banyak merek-merek yang lain juga pun ini mobilnya namanya R34 yang dipakai Brian O'Connor ini yang Dodge sama R7 ini dipakai sama Vin Diesel dan ini oh S2000 yang dipakai Suki di 2 Fast 2 4 Reels dan ini Dodge juga yang dipakai Letty di Fast & 4 Reels 7 dan ini koneksi R34 apa lupa namanya siapa ya lupa dan ini koneksi ini initial D Louis nih ini ada i86 Subaru GC8 RX7 SD Skyline L32 dan RX7 SD ini tahu dong teman-teman dipakai sama siapa di initial D ini ini Takumi ini Takumi ini ayahnya Takumi si Bunta ini si Keisuke Nakasato sama Riosuke sebenarnya Louis pingin nih bikin yang sama di Ruko itu ini tahu dong teman-teman ini evo biru Sonic evo 6 dan ini Nova dan ini supra sama ini Ege tapi Ege beda warna yang ini bikin sama kayak Ruko punya atau Ruko punya yang bikin sama kayak gini jadi yang ini dioramanya ada banyak macam yaitu ada yang dari kayu dan dari ke apa namanya kreasi sendiri dan kebetulan Louis punya yang akrilik sekarang yang kayak gini ini di custom nih ada tulisan nama Louis ada tulisan LB Works LB performance JDM nih tulisannya dan JDM lagi tulisannya nah sekarang kita udah sampai di tempatnya yuk kita masuk ini ada jual yang hot wheelnya yang ada tracknya bonus dan ini ada mobil-mobilnya doang nah nih dia semua mobilnya yang ini di depan ini dijual nah yuk kita masuk sini lebih premium nih kalian bisa lihat nih ini ada yang error nih kotaknya GTR tapi mobilnya Lamborghini nah sini lagi nah sini lagi ini ada mini GT mainannya ini ini dia lanjut kesini apa nih mobil apa banyak deh mobilnya dan berbagai merek juga nah kita lanjut disini ada banyak mobil yang Louis tertarik perhatian itu yang motor ada motor juga misalnya jarang nampak motor dan ini custom dan ini ada yang error lagi kotaknya Porsche tapi mobilnya S2000 tidak ada keras yang terbaik ini begini ini ada yang disimpan tuh ini apa yang kita ambil oh di lem nggak jadi nih dia ada mobil-mobilnya banyak sekali dan ada dua rak sampai dua rak Oh iya tuh ada Porsche Porsche Hai nah ini dulu Hai ada mobil-mobil ini yang keren hardtop eh hardtop Land Rover Defender ini ini ada mini GT ini GT dan sini kayaknya belum full belum semuanya masuk ke sana dan kita lihat sini ini ini mini GT ini mini GT dan ini mini GT juga ini dan ini keren nih ini namanya majorit nama mereknya ini ada yang putar-putar nah disini kayaknya yang premium-premium semua dan itu mobil yang di atas juga ini nih kita lihatnya yang ini ini apa teman-teman elus juga penasaran teman-teman juga penasaran kan nih harus rakit nih ini ini kira-kira bentuknya kayak gini jadinya tutup dan lulus ada satu lagi nih yang penasaran ditungguh tutup dulu ini yang kita penasaran 123 mobilnya sisa satu ada satunya nampak tadi sini mobilnya semua ada ini aja sama ada Ford Escort RS 1600 habis itu ada Nissan Sylvia dan ada Lamborghini Gallardo yang tadi dan R32 GTR taruh lagi bukan anak-anak aja tapi cuman ada orang yang besar juga nih sini ada dioramanya yang kayak tadi di rumah Louis tuh ini mobilnya coba ya jugit-cugit mobilnya dan itu udah laku ya oh ya sini gua ah paket apa yang custom yang custom yuk kita lihat ini dia custom ini ya kita putar ini bentuknya kita buka lampunya ini pakai kayu mobilnya custom-custom nih nggak tahu nih mobil apa nah merek apa maksudnya nah ini lumayan nih keren tua juga mobil mereknya matchbox nah ini juga custom dari mobil mobilό silvia tadi kata orangnya dari mobil 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 silvia tadi kata salah satu yang dari kayu tapi ini kita bawa kesini aja ini ya kita hidupin lampunya dah mobil ini mobilnya keren sih Hai Hot Wheels coba lihat Hai bukan Weli Hai harap lagi halo halo sore siapa namanya ya Om pokok ya jadi Om dari komunitas jadi komunitas mainan jadi Rio Dicaster community nama komunitas Om jadi kamu lihat tentang yang enak mungkin lebih kan udah tahu nih mainan matanya apa aja mainan Hai ya Hot Wheels Tomica sebenarnya ini scale model itu kan ada beberapa macam nih dari ini kayak nih Hot Wheels yang mungkin udah tahu ini juga ada merk baru mini GT namanya modenya juga banyak variannya jadi kalau ini juga dari Tomica tapi sekalanya skala besar jadi kalau di case tuh ada sekalanya macam-macam jadi 1 banding 18 1 banding 24 1 banding 43 1 banding 64 jadi kalau yang ini ukuran berapa ini ukuran 34 yang ini nampak jadi yang paling besar tuh paling besar 18 18 itu biasa lebih detail ada inginnya ada semuanya kabannya bisa muter dan lainnya kita ada rakitnya ada ada namanya juga tapi model kit namanya jadi kita bisa merakit sendiri oh iya apalagi apalagi jadi Hot Wheels ini sekarang mahal ya naik terus ya harganya jadi kalau kita bicara Hot Wheels Hot Wheels juga macam-macam ada yang Hot Wheels basic jadi Apple basic yang ini harganya standar 30 ribuan ada juga Hot Wheels yang premium yang premium itu yang dia 8 karet jadi harganya dia di atas ratusan standarnya langsung ban karet ya ya ada standar ban karet dan juga sebenarnya DKS ini juga bisa untuk investasi jadi investasi itu ada beberapa item dari DKS itu yang setiap tahun harganya naik terus jadi kayak Datsun ini Datsun ini Datsun nih ada Datsunnya juga Datsun Datsun ini mungkin 5 tahun lalu harganya itu setiap 1 juta yang sekarang udah 6,5 juta jadi tiap tahun naiknya 1 juta jadi investasinya sebenarnya sangat bagus untuk ada yang tertentu jadi kamu harus menyimpan yang bener-bener yang bagus mungkin next next tetap-tetap akan aktor seharganya dia di rumah terus ada nih yang hot wheel yang Datsun juga tapi gak tau nama Datsun yang 6,5 juta yang pick up jadi Datsun ada Datsun pick up yang warna oranye oranye ada Datsun pick up Datsun sedan sama Datsun wagon yang paling ekonik paling sering diburu orang itu yang wagon sama yang sedan 5,10 sekarang hot wheel banyak yang unik-unik gitu ya jadi sebenarnya kalau hot wheel kan sebenarnya untuk main anak-anak sebenarnya jadi main anak-anak juga banyak yang fantasy car jadi ya yang aneh-aneh jadi kalau fantasy car banyak kayak itu kayak bebek kayak gitu masih ada fantasy car kalau yang kayak ini real car jadi makanya juga bisa anak-anak masuk seneng hot wheel bapak-bapak juga masuk karena juga real car nya ada itu jadi kalau semester kayak ini ini dia seri khusus dan harganya sudah sangat mahal karena juga masih jadi di pasaran banyak jarang bisa ada nih kayak gini tapi beda warnanya yang merah yang warna biru agak gelap gitu tau mobilnya apa namanya ini Sevy Bel Air Chevrolet Bel Air berarti ini mobil aslinya juga ada ada dan ini mobil-mobil untuk drag race banyak kan banyak kan gila nih depan lakang besar itu memang untuk drag race tapi yang paling mahal mereknya yang mana? jadi sebenernya kalau sekarang kalau merek paling mahal juga sebenernya banyak 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 ini ya hotel juga yang mahal ada jadi kayak yang dia RLC namanya Red Line Club jadi cuma member RLC yang bisa beli hotel itu dan itu beli pun hotel lewat online dan dia lewatnya kayak lewat lelang gitu jadi 20 ribu piece seluruh dunia cuma 20 ribu piece kita rebutan nih itu sampai disini harganya bisa 1,2 ada dan 2 juta tergantung mereknya caranya model-model mobilnya kalau yang ini standar yang asli bawaannya atau apa? ini udah custom jadi hotbed juga bisa bisa kita custom sesuai keinginan kita jadi karena kalau standarnya kan dia punya fast furious nih kurang ya jadi ada-ada mungkin kita juga pengen mobil-mobil warnanya yang beda sesuai mungkin sesuai mobil impian kita atau mobil apa mobil yang pribadi kita kita bisa nyesuaikan ke situ jadi kalau yang custom siapa ya? di komunitas kita juga ada yang custom ada yang bikin diorama macam-macam itu ada semua jadi nanti Luis bisa kalau bisa ada waktu kapan-kapan kalau pas kita ada komentar datang Luis itu ada semua ada yang balap ini ada bisa buat balap juga balap-balap duil ada yang buat custom ada yang ini apa bikin diorama bisa belajar bisa nanya-nanya nanti ke situ oke sip apalagi ini 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 bukan bukan hot wheel jadi ada ada di cash lainnya ini rb 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 supreme supreme jadi dia dia sama-sama supreme untuk ini 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 yang namanya custom jadi custom sesuai sesuai yang kita inginkan ini basicnya mobil apa nih defender defender nah defender pick up eh hot wheel oh makasih ya om atas penjelasannya oke oke nah sekarang wis mau nanya nih sama yang custom hot wheel hot wheel boleh perkenalkan boleh Andre om Andre om luis iya luis om yang paling gampang di custom tuh merek apa ya sebenarnya kalau custom itu dari beberapa merek day cash ya saya gak nyebutkan merek-merek tertentu pada day cash ya sebenarnya udah ada yang custom dari bawaan pabrik factory contohnya seperti ini ini kan udah customan dari pabrik ya custom factory namanya nah kalau luis mungkin bertanya yang paling gampang tadi ya sebenarnya paling gampang itu kalau bilang gampang sih gak gampang juga kenapa saya bilang tidak gampang karena ini kan basic mobilnya skalanya kecil kecil jadi susah kita update gitu iya contoh kayak kita bikin body kitnya contoh kayak seperti ini deh ini kan terlihat nih detilnya kecil kecil-kecil semua di belakang saya udah memberikan bearing ini piring ini catnya dicopotin ya iya ini ini belum jadi ini masih customan dasar nah ini kan kelihatan ini ditambah pada bagian mesin roda diganti depan juga di custom ya cendelanya tuh window nya semua ini udah keren loh konsepnya ini track track race oke ini juga ada yang seperti ini landing aslinya tinggi dibikin ceper gimana tuh aslinya off-road dibikin ceper ini kita memotong base nya stasis base nya kita kita modif lagi jadi kita bikin sesuai dengan yang kita inginkan nah cepernya seberapa ya intinya kalau modifikasi itu kuncinya satu sih kita beli band nya dulu yang paling gampang itu di bagian band band nya dulu kita beli baru dipasang ditentukan terus kalau ingin ceper misalnya di bagian base bawah ini di bagian base bawah ini ini harus kita papas kalau ingin main ceper beda lagi ada mungkin yang mempergunakan suspensi di modif-modif nya jadi list ada tuh yang di rumah karena list lama-lama mainkan gini dorong jadi chamber-chamber oh jadi chamber oh jadi ini band ya chamber jadinya ya iya 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 nah kalau ingin bikin chamber bisa mungkin dengan cara memotong asnya as rodanya dipotong banyak sih caranya dengan menggunakan pipa ketembat bisa menggunakan evo putih banyak caranya banyak caranya iya banyak caranya ada yang ingin Louis pertanyakan tapi berapa lama sih customnya nah kalau mungkin sudah pernah mungkin Louis nonton di ini ya di channel-channel lain mungkin ya pernah nonton itu yang modifikasi day case pernah ya itu sebenarnya customnya tidak makan waktu sehari itu prosesnya panjang sejang sebulan ada ya sebulanan ada bahkan lebih karena gini faktor mood moody jadi kalau si customnya eh si customnya tidak memiliki mood yang bagus mungkin dia tidak ingin mengerjakan gitu tunggu hari berikutnya jadi direkam di ini nanti bagian 4 4 jadi seolah-olah seperti simpel jadi kayak orang orang lain pikir cuma 10 menit gitu iya sebenarnya prosesnya panjang sangat panjang karena kita motong-motong yang bagian-bagian bawah dikit-bawah dikit kecil ini menyatugannya itu sedikit jadi kalau mau beli ban yang karetnya itu dimana? ada di komunitas kita ada ada yang ini kok yang sell kalau body kit-body kitnya? body kit kita custom saya bisa customnya kalau body kit eh pemasangan body kit juga tergantung seleranya mau modifika arah mana seleranya JDMK atau racingkah banyak tapi kalau yang dari rusak perbaiki ke yang bagus itu? bisa nih contohnya ya kita ambil lagi yang gini ini saya dapet ini bukan bukan dari baru dari? tapi ini bisa dibilang sih bekas dari mainkan? tidak memiliki roda basenya juga rusak kacanya gak ada jadi kita bikin custom semua tapi dapetnya dari mana? ada salah satu teman yang kasih? dia tidak memakainya lagi yaudah silahkan ambil jadi dia memberikan jatuhnya kasih ya iya tapi kalau yang ini yang Mini GT ini si bawaannya sudah ban karet ya? sudah ban karet kalau Mini GT seperti-seperti ini ya ini kan jatuhnya yang apanya ya premiumnya lah premium kelasnya ini sudah memiliki ban karet juga ini sudah memiliki ban karet ada juga yang dasaran basicnya mungkin ini 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 premium sudah memiliki ban karet mungkin yang basic-basicnya masih standar bannya masih pasti yang di atas eh yang di bawah 4 wheelnya itu biasanya ada tulisan premium kan? iya itu yang premium biasanya premium tapi kalau yang ini siapa yang custom? kalau ini bukan custom ini sudah bawaan dari factory-nya dari pabrikanya kita repaint ulang kita bikin sedentu lagi sebagusnya apa? jadi mirip real kali Tomika bukan Tomika ini kalau nggak salah apa? ini oh iya ini Tomika Tomika apa? saya nggak tolong Sylvia loh iya Sylvia ini punya si omeng tadi ini iya iya dan kalau yang ini siapa yang mau nge-chat? nah ini ada juga yang nge-chat saya juga nge-chat apa? repaint 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 kalau ini kan basic standar kita main repaint tapi kalau mau beli wing-nya bikin wing-nya seperti ini seperti ini nah ini di custom wing-nya wing-nya custom jadi jika ingin membuat wing- wing apa maksudnya wing atau body gear itu mobilnya di standby-kan dulu arah modifikasinya kemana nanti kita sesuaikan wing-nya gitu dan bahannya juga ya ini macem-macem sih bahan yang kita pergunakan dari BPC juga macem-macem kalau yang ini custom ya? yang ini custom udah di repaint ini custom repaint namanya jadi sudah di custom ulang di chat ulang customnya simple kita lihat mungkin rodanya juga sudah diganti rodanya juga sudah diganti ban karen ban karen ban karen ada lagi yang ingin disamakan tentang modifikasi custom wah lu jadi mau custom mobil lu nih yang di rumah pengen custom ya? boleh pengen custom nanti kabarin ke saya aja boleh nah untuk nomor WA saya mungkin di sini ya di bawah ya link ini ya oke nomor WA saya bisa Louis simpan nanti di 0812 6677 0311 kebetulan nomor WA dan nomor handphone juga sama mobile phone Louis bisa menghubungi saya nanti oke terima kasih ya om oke Louis terima kasih mudah-mudahan BPC-nya makin banyak ya dengan custom-customan juga ya oke sip oke makasih please ini adalah diorama diorama ini untuk mempercantikan die case kita untuk foto-foto juga bisa yang seperti di rumah Louis punya juga ini dia bentuknya dioramanya ada yang bikin sendiri kalau yang ini custom ini yang bikin sendiri pakai kayu ini juga pakai kayu kalau ini custom juga ya sama ini custom ya selain jadi mainan juga bisa nih jadi collector item punya barang kalau ini 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 itu udah ada tanda tangannya ini harganya semuanya bukan 30 ribu lagi juta-jutaan ini gak ada dijual di toys kingdom doma red cuma sultan diecaster yang punya tiga ini yang ini 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 mereknya model art yang ini edisi kobe bryan ini apa ya ini royal ocean dan ini kanagawa surfing ini kalau yang ini mini GT ya ini Liberty Walk Edition eh Liberty Walk ini mini GT yang mahal ya ini packingnya sama ini jarang ditemukan ini mini GT 3 ini 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 GTR ini apa Nissan GTR juga dan ini Land Rover kenapa nih om buat please kenangan-kenangan dari ABC oke semoga sukses terus selanjutnya ya oke oke sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa like comment share subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa aktifkan loncengnya see you in the next vlog and bye bye bye